Berdoa yang telah dikerjakan oleh seluruh Nabi dan Rasul Itu selalu menghadirkan kalimat di dalam doa itu Untuk memohon kepada Allah supaya amalan itu bisa diterima oleh Allah SWT Kalau anda baca dalam Al-Quran, anda urutkan satu persatu sampai dengan keatasnya Sampai Nabi yang paling tinggi Itu senantiasa ketika selesai beramal Mereka bermohon kepada Allah sebelum minta doa yang lain Sebelum minta yang lain-lainnya Maka diantara doanya memohon kepada Allah Ya Allah mohon terima amalan saya Jadi ada sifat malu, takut Minta sesuatu yang lain tapi amalan yang baru dikerjakan belum diterima Ya bagaimana anda bisa, maaf ya, minta sesuatu yang lain Sementara pekerjaan yang pokoknya aja belum tentu jelas penerimaannya Misal, saya ilustrasikan begini Anda bekerja misalnya Bekerja di satu perusahaan Jam kerja jam 8, pulang jam 4, itu yang pokok Kalau lembur tambahkan, misalnya bisa setengah malam atau sampai berakhir malam Nah, kalau anda kerja dapat gaji pokok Kalau anda lembur dapat tambahan bonus Nah sekarang anda baru pulang misalnya dari kantor Akhir bulan kerjanya keluarnya jam 4, jam 4, jam 4, jam 4, jam 4 Belum tahu bagaimana evaluasi pekerjaan anda itu Apakah pekerjaan anda baik, apakah pekerjaan anda sesuai dengan target Apakah pekerjaan anda sesuai dengan kualifikasi yang ada di perusahaan itu Bagaimana anda bisa berkata dengan ringan, mana bonusnya Sementara pekerjaan anda yang pokok belum ditunaikan dengan sempurna Kecuali ketika anda bertanya begini, pak Maaf, bagaimana kualitas pekerjaan saya selama ini Kalau kira-kira kurang Silahkan pak berikan masukan supaya saya tingkatkan Saya ingin lebih bersemangat untuk bekerja di sini Supaya mengangkat maruah perusahaan ini dan mencapai target Bahkan melebihi target yang telah ditetapkan Kira-kira kalau bahasa ini keluar Pimpinan mendengar itu senang atau tidak? Senang Anda tidak minta bonus pun Kalau pimpinan sudah senang, akan diberikan Dan anda dalam pantauan Pantauan-pantauan yang baik Bahkan karir anda dibimbing Keluarga anda diperhatikan Jadi cukup anda fikirkan kualitas pekerjaan anda Maka yang lain akan menyusul dalam nilai-nilai kebaikan Demikianlah kalau cara berpikir seperti ini dibawa dalam nilai ibadah Maka para nadi mencontohkan kepada kita Adab dalam berdoa, bermohon kepada Allah Pas keamanan ini Jangan minta-minta yang lain dulu Minta dulu yang baru dikerjakan, diterima oleh Allah Kalau itu sudah diterima, maka yang lain gampang datangnya Karena kaedahnya ada di Quran surah 5, ayat 35 Paling kanan sebelah bawah di Musab Quran surah 5, ayat 35 Ini nyambung ke Quran, surah kelima al-ma'idah, ayat 35 Perhatikan ayat ini Ini rumus ya Kalau teman-teman sedang kira-kira Ada persoalan yang sama dengan isyarat di ayat ini Cepat kerjakan amalannya Perhatikan kalimatnya Kata Allah Hei orang-orang beriman Coba kamu tingkatkan takwamu kepada Allah Naikkan takwamu, naikkan takwamu Dan gunakan takwa itu sebagai wasilah untuk memohon Ya, bahasa singkatnya begini Kalau anda punya kebutuhan Anda punya kesulitan Anda punya problem Anda punya keinginan Maka kalau ingin cepat mendapatkan jawaban dari semua itu Maka cara pertamanya Tidak banyak biayanya Tidak butuh tenaga melimpah Kata Allah cukup tingkatkan takwa Takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran Di 115 ini Itu sifatnya selalu amalan Amal soleh, amal soleh Misal Solat bagian dari takwa Karena itu orang solat disebut orang takwa Siapa mutakin orang takwa ini? Ayat tiga Infak Bagian dari takwa Quran surah ke tiga Ayat 133 sampai 134 Segera berintrospeksi diri Saya siapkan syurga untukmu seluas langit dan bumi Aku siapkan untuk orang takwa Siapa orang takwa itu? Ayat 134nya Orang-orang yang gemar berintak Jadi dia sehari itu punya program intak Walaupun banyak atau sedikit Jadi dari pekerjaan dia itu Ada orang yang bekerja mengumpulkan dunia Ada orang yang bekerja mengumpulkan akhirat Itu luar biasa Ah saya pengen kerja ah Dari pekerjaan ini saya targetkan intak Dalam sebulan saya pengen intak misalnya Maaf ada yang 300 ribu rupiah 300 ribu dibagi 30 Ya 300 ribu dibagi 30 Maka dalam sehari dia keluarkan misalnya 10 ribu 10 ribu 10 ribu Dia pergi ke masjid A Dia sampaikan di situ Dia pergi ke anak yatim Dia titipkan di situ Dia pergi ke orang-orang butuhkan Dia sampaikan ke situ Dia punya target Dan bahkan dalam keadaan tidak punya pun Dia berusaha Minimal Tidak harus dengan uang Dia datang ke masjid Dia gunakan tenaganya Dia bersihkan misalnya karpet masjid Dia ambil sampah di masjid Dia masukkan ke dalam tong sampah misalnya Allahu Akbar Orang-orang seperti itu Ketika dia mengambil wasilah Untuk mengerjakan amal soleh Maka kata Allah Awas hati-hati ya Banyak orang yang tidak sadar dengan anugrah ini Kata Allah Dia diperkenankan oleh Allah Untuk menjadikan amal itu sebagai wasilah Bermohon kepada Allah Dan itu cara paling cepat mengabulkan doa Jadi kalau anda punya kebutuhan atau persoalan Kerjakan amal soleh Tadi sholat Bukan cuma sholat fardu Bangun malam tahajud Di semua jadi sholat keluarkan Yang sunnah Tahajud Doha Syuruh Kalau cuma sholat fardu Semua juga kerjakan sholat fardu Anda punya masalah serius Yang tidak punya masalah Pun sholat fardu juga Jadi kalau anda punya keinginan lebih Maka lebihkan amalan anda Gunakan sebagai wasilah untuk bermohon Pernahkah anda ingat Kisah tiga orang yang terjebak di gua Ya kan Dan mereka sudah mendorong dengan kuat Dengan tenaga yang tampung tak mampu keluar Maka apa yang mereka lakukan Mereka berdoa kepada Allah Dengan amal solehnya Kelas Nah cuma yang paling penting adalah Bagaimana doa itu bisa dikabulkan dengan cepat Kata Allah Kalau kualitas amal solehnya ini Diterima oleh Allah Ya jadi bagaimana anda bisa mendapatkan pengambulan doa Sedangkan amal solehnya aja belum diterima Paham ya Maksud kolelasinya Maka dari itu para nabi mengajarkan kepada kita Sebelum minta dulu Jadi kaedah yang pertama Kaedah yang pertama Kalau sudah beramal Apapun itu Maka biasakan berdoa Nih Minta Atau dibalik Kalau sedang punya persoalan Doa ini kan solusi dari masalah Nggak mungkin orang berdoa Kalau nggak ada permintaan Nggak ada persoalan Atau pengertian terbaliknya Kalau sedang punya masalah Maka kerjakan amal soleh Setelah beramal Berdoa Supaya masalah ini diselesaikan oleh Allah Paham? Nah Sekarang ada yang keduanya Ini yang paling penting Awas Ini yang paling penting Sebelum minta masalah ini diselesaikan Minta dulu kepada Allah Supaya amal yang ini diterima dulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Minta diterima amalan yang ini Baru berdoa untuk menyelesaikan persoalan yang sedang kita hadapi Yes